Intro Allah mengutus beberapa nabi dan rasul secara bergiliran atau bergantian mulai dari nabi Nuh alaihi salatu wassalam diutus ke muka bumi ini dengan umur beliau yang sangat panjang iaitu seribu lima puluh tahun dan beliau berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah beriman kepada Allah mengikuti hukum-hukum Allah selama sembilaratus lima puluh tahun tetapi kebanyakan mereka tidak beriman kebanyakan mereka tidak mau taat pada Allah tidak mendengar nabi Nuh bahkan mereka memusuhi nabi Nuh alaihi salatu wassalam sehingga dalam catatan para ulama ahli sejarah ternyata yang beriman sampai sedemikian lama dakwahnya hanya 80 orang saja inilah sulitnya seseorang menerima kebaikan inilah sulitnya seseorang menerima iman kenapa tidak ada lain karena mahalnya yang namanya hidayah Allah mahalnya yang namanya iman tidak akan diberi iman itu oleh Allah kecuali kepada pilihan-pilihannya tidak akan diberi kebaikan itu oleh Allah kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah kalau tidak dipilih oleh Allah tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan tersebut oleh karena itulah jangan heran kalau ada orang-orang yang hidup di dekat kebaikan-kebaikan lalu tidak memperoleh kebaikan itu itu artinya orang-orang yang memang tidak dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas bumi ini sekian miliar penduduk manusia tetapi yang beriman hanya beberapa saja masih lebih banyak orang kafir dari orang-orang yang beriman sejarah sudah membuktikan sekian nabi sekian rasul sudah diutus oleh Allah bukan puluhan tetapi ribuan jadi nabi saksampu tutus sidi-sidi Allah subhanahu wa ta'ala kemuka bumi ini sebanyak seratus dua puluh empat ribu nabi itu yang sudah diutus oleh Allah seratus dua puluh empat ribu nabi bukan jumlah yang sedikit bahkan seratus dua puluh empat ribu nabi sudah diutus oleh Allah tetapi ternyata kebanyakan nabi-nabi itu ditentang dan dilawan hanya sebagian kecil yang menerima da'wah mereka apa sebabnya tidak ada lain adalah hidayah Allah orang-orang yang menerima da'wah nabi da'wah rasul dahulu adalah pilihan-pilihan Allah yang diridai oleh Allah kalau tidak diridai oleh Allah tidak akan mungkin jamas namian rahimahkum Allah kalau orang yang sudah diridai oleh Allah diberikan kebaikan oleh Allah maka dia akan selalu berusaha dan berusaha mencari kebaikan itu dimana saja dia berada dekat ataupun jauh dia akan selalu mencari kebaikan itu dia akan mencari rida Allah itu tetapi orang-orang yang di dalam hatinya memang tidak ada kebaikan dekat saja tidak akan datang mencari kebaikan tersebut apalagi yang jauh subhanallah nah inilah mahalnya hidayah Allah mahalnya iman dari Allah makanya orang-orang yang sudah digerakkan hatinya oleh Allah yang sudah ditaruh iman oleh Allah dalam hatinya harus dia bersyukur seribu dua ribu tiga ribu lima ribu kali atas iman dan hidayah Allah tersebut gak nansyukuri dengan sesungguhnya yaitu imannya kepada Allah detik-detiknya nafas-nafasnya adalah detik dan nafas syukur pada Allah ya gijar jamas namian rahimakumullah ayat demi ayat kita baca menggambarkan begitu berat yang namanya dakwah dan begitu sulit seseorang menerima kebaikan dan dakwahnya para nabi tidak akan menerima dakwah nabi tidak akan menerima kebaikan kecuali orang-orang yang sudah dikendaki dan diredui oleh Allah nah dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan setelah kami utus nabi nuh kami utus nabi-nabi begitu banyak manik Allah antara lain nabi ibrahim diutus ke kaumnya yang kaum nabi ibrahim itu penyembah berhala atau penyembah patung bahkan dari keluarga belu sendiri keluarga belu sendiri penyembah patung bahkan pembuat patung yang namanya azar azar rantuan tukang pihak patung zaman nabi ibrahim itu pahamannya sendiri subhanallah lalu belu berda'wah setiap hari setiap malam terus mendapatkan tantangan yang berat dari satu raja namanya namruz namruz karena namruz nabi ibrahim yang mendakwahkan bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah la ilaha illallah hidawan nabi ibrahim inilah yang menjadikan dia marah inilah yang menjadikan dia tidak suka dengan nabi ibrahim akhirnya dia memberitahkan kaumnya untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya dan membakar nabi ibrahim bayangkan nikirun dakwah subhanallah jadi bukan hanya sebatas tidak menerima kebaikan tetapi menjadi musuh kebaikan itu sendiri na'udzubillah nah itulah orang-orang yang memang hatinya memang tidak ada pintu kebaikan dan narak celah-celah kebaikan masuk yang kedua nabi ibrahim nabi ibrahim diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke satu kaum yang sombongnya luar biasa nikir jandik sekedar rajin sombong nikir antung masyarakat sombong ya sombongnya na'udzubillah apa bentuk kesombongan mereka jadinya mereka itu adalah orang-orang yang kuat nabi hud itu nama kaumnya kaum ad kaum ad kaum ad itu adalah kaum yang besar-besar memang pelik-pelik mereka menempati satu daerah namanya ahqaf biar ahqaf liyaman amakin niki dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kekuatan kaum ad ini yaitu lam yukhlaq misluha fil bilad dinarak dengan waktu pihak mar'iyah kebelik mar'iyah kekuat jadi kaum ad nikir paling kurang paling kurang tingginya 150 meter keganggas paling kurang sehingga mereka jabus sokrabiluhan mengangkat batu-batu besar dari lembah-lembah yang dalam itu opong-opong jamah ini batu-batu belik ini ke bagaimana tidak diangkat dengan mudah karena mereka besar tapi na'uzubillah besarnya itu menjadikan mereka sombong angkuh ada yang tingginya 150 meter 200 meter keganggasan polik-polik terus dan mereka kuat-kuat sehingga mereka menentang Nabi Hud yang berda'wah mengajak mereka hidup merendah hidup menyembah Allah hidup menjadi orang-orang sabar hidup menjadi orang-orang ikhlas akhirnya ternyata mereka menantang Nabi Nuh dengan ucapan-ucapan yang na'uzubillah bahkan mereka meminta kepada Nabi Nuh untuk mendatangkan azab Tuhan itu akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin yang sekencang-kencangnya angin sekeras-keras sehingga mereka diterbangkan oleh angin marak kerikit dan terkesuran si angin munut timprah kemalik manusianya dengan pohon kormanya dengan pohon-pohon yang mereka miliki takkan si Allah subhanahu wa ta'ala terpelituk-pelitik merangin posuk munut timprah akhirnya meninggallah mereka semua tidak ada nilainya sedikitpun dimanakah kekuatannya subhanallah ketika Allah murkaja denar artin kekuatan siapapun tidak ada arti itu ini semua jangankan manusia akhir zaman sekedar-sekedar kuat merangin jauh lebih kuat orang-orang dulu itulah sebabnya yang paling dibenci oleh Allah di atas bumi ini adalah orang-orang yang sombong menganggap diri hebat dengan kelebihan yang ia miliki itu orang yang paling dibenci oleh Allah Allah sangat benci dan tidak rilba kepada orang-orang yang hidup sombong di atas bumi tidak pernah manusia diciptakan seperti mereka besar dan kuat diajak oleh Nabi Hud Nabi Hud cerita mengadakan ziarah ke kubur Nabi Hud alaihissalatu wassalam kemudian diutus oleh Allah Nabi Salih Nabi Salih diutus oleh Allah ke daerah dekat dengan Madinah al-Munawwara masih daerah Saudi Arabia Al-Munawwara Nabi Salih diumat dia membuat gunung menjadi rumahnya gunung berpukir bayangkan berambil kehebat dan di dalamnya itu ada dengan sorogan sorogan lemari hingga kalau ada yang meninggal diantara mereka tidak dikuburkan narak mati tamak nejok sorogan ni ke walih tamak marak tamak tamak nejok lemari wani ke sampai hari ini masih tau ni ke masih terpelihara tempat itu dengan tulisan tulisannya lagu bahasa dia wandara dengan tahu baca nah mereka eh pokok dalam Al-Quran yang kena yan itu naljibal mereka memahat gunung mengukirnya hebat makin lebih tayangan di TV tempat-tempat bersejarah seperti itu datang Nabi Salih alaih salatu assalam mengajak mereka beriman kepada Allah mengajak mereka salat mengajak mereka zikirlah dikirmati akhirnya mereka minta pada Nabi Salih dalam tetuj dari Nabi main coba sogulan kehebatan apa yang kalian minta kata Nabi Salih kami minta agar bisa keluar ontar dan anaknya dari gunung itu menengah tadi saat ini sogul ontar dari gunung turut si anak Nabi Salih minta pada Allah ya Allah apa yang mereka minta menjadi kebenaran dakwahku ajaran kepadaku ya Allah keluarkan ternyata subhanallah dengan izin Allah engkak napearan gunung dan keluar seekor ontar yang diikuti oleh anaknya sogul lagu ternyata mereka belum juga beriman dan ontar ini sepertinya mengurangi jatah air mereka kuat minum kena ontar ini ya akhirnya Nabi Salih membagi satu hari untuk ontar ini minum di sumur dan satu hari untuk mereka akhir para nih ontar ini ngelalah lalahan akhirnya disembelih oleh seorang laki-laki diantara mereka namanya kudar rana kudaran gorok ini untuk sebi-sebi air ini menggorok akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan lagu hujan ini hujan api sogul turun Allah memusnahkan mereka darah masih sikit-sikit ini subhanallah jadi dari dulu sampai Nabi ke Nabi dimusnahkan saja umatnya oleh Allah kenapa karena mereka tidak maut ta'at ketika hamba tidak maut ta'at akhirnya terjadi kapan saja sampai akhir zaman Allah subhanahu ta'ala akan menurunkan balak dan bencana ketika umat tidak maut ta'at pada Allah tidak maut tunduk pada Allah subhanahu ta'ala ya dan dikabarkan di akhir zaman akan terjadi khus nabi ni ke yaitu bumi itu akan jatuh bumi itu akan nabi yang leguh di akhir zaman akan terjadi seperti itu pada barun turun bumi terik balik selapun bukan gempa barun barun terik itu akan terjadi di akhir zaman jamaz namir rahimakum Allah itu semua adalah ciri-ciri kiamat tidak adalah tidak akan selamat kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah orang-orang yang mau mengabdi pada Allah orang-orang yang menjauhkan maksihat jadi diklarak dengan kuat jauh kuatan dengan sugihan dengan hebatan dengan lain ketika mereka sombong itu semua tidak punya makna jadinya yang menjadikan manusia kuat dan hebat sesungguhnya adalah ketika dekat dengan Allah dan Allah rida kepada mereka di dalam Al-Quran sesungguhnya banyak cerita tentang kaum-kaum dahulu nah setelah Nabi soleh datang Nabi selanjutnya itu Nabi Musa Nabi Musa dengan saudaranya Nabi Harun diutus ke satu penduduk yang dipimpin oleh orang yang paling sombong namanya Fir'aun jadi Fir'aun ini adalah nama gelar raja di Mesir Firaun ini paling sombong sampai mengaku dirinya menjadi Tuhan saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi aku diri jadi Tuhan subhanallah dia mau disembah diagumkan dimuliakan oleh penduduk penduduknya Allah mengutus Nabi Musa untuk mengajak Fir'aun beriman Mereka semakin sombong dan semakin angkuh karena mereka adalah orang-orang yang zolim tidak mahu menerima dakwah Nabi Musa padahal Nabi Musa diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala iaitu sembilan mu'jizat yang dibawa dibekali oleh Allah dengan sembilan mu'jizatnya yang pertama adalah Al-Asar Nabi Musa diberikan tongkat yang kecil dan pendek tapi tongkat itu subhanallah bisa menjadi sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia bisa berubah sesuai dengan kebutuhan Nabi Musa alaihissalatussalam iaitu tongkat yang kecil bisa berubah menjadi ular besar lalu tongkat yang kecil bisa membelah laut tongkat yang kecil itu bisa mengeluarkan air dari batu yang sangat kering waliyat Nabi Musa alaihissalatussalam diberikan mu'jizat oleh Allah pada tangannya dari Nabi Musa ini in besina riman marabulan itu Nabi Musa alaihissalatussalam dari in besina terang marabulan itu mujizat Nabi Musa alaihissalatussalam wassinin dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tahun-tahun kaum fir'aun itu yaitu tahun pacaklik kemiskinan itu dengan sebab doa Nabi Musa juga hadirin saat beriman lagu subhanallah kemudian wat-tufan diberikan tufan diberikan banjir waljarat kemudian tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada mereka belalang yang begitu banyak turun yang belalang kerana cerita di zaman Nabi Musa alaihissalatussalam itu sebagai apa sebagai tanda kebesaran Allah agar fir'aun beriman dengan umatnya tapi ternyata tidak walqamal dan kutuh kutuh selaku berkutuh ya waddafadik dan banyak juga katak lepang rasa tahun subhanallah si aneh kena lepang niki tamen jok jangki timan beli api eh timan nyala api tamen timan bangkal lain tamen jok panci mbim mbim tonarak barang pokok arad doang lepang berika mbim tonarak air lepang timah timah kenyakan bangkal subhanallah di dalam lumari mbim bim lain waddam kemudian darah darah air itu semua menjadi darah tak aneh lamun air ini tersedok sumur yaitu 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 bani israel orang yang beriman di saat itu tetap dia jadi air lalu mendomakisi dengan kafir langsung berubah menjadi darah itu sudah hukuman mereka kepada rakyatnya Fir'aun adi insya beriman lalu ternyata tidak beriman kenapa sudah tidak ada hidayah bayangkan nabi ada di zaman itu dan nabi keliling mencari mereka menampakkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala masih juga tidak beriman nah piaran nikah sudah hatinya tidak ada hidayah di dalam hatinya tidak ada kebaikan nah oleh karena itulah orang yang menjadi sudah menjadi pilihan Allah maka dia harus bersyukur kepada Allah dan pelu sami yang hidup menjadi orang-orang yang beriman makanya setiap waktu setiap saat harus mensyukuri iman yang kedua harus meningkatkan iman taqwa kita dan yang paling penting adalah menjaga iman kita sampai kita menghadap kepada Allah pada saatnya nah jangan sampai iman itu lemah apalagi akan berkurang apalagi akan goyah ya ya baginda nabi muhammad sallahu a'lussalam mengajarkan kita satu doa Allahumma ya mukallibal qulub sabbit kalbi ala dini ya Allah yang mengatur hati manusia tetapkanlah hatiku ini dalam iman kepadamu dalam memegang teguh ajaranmu ya kenapa karena yang paling mahal yang paling hebat adalah ketetapan atau keistikoman seorang dalam iman sampai dia mendapat meninggal dunia khusnul khutimah yang paling bahaya iaitu orang-orang yang imannya goyah apalagi akan dicabut na'uzubillah apa yang menjadikan iman itu lemah yang menjadikan itu iman itu lemah adalah dosa dosa lebih-lebih dosa dosa besar dan dosa dosa besar itu paling bahaya itulah yang menjadikan iman itu lemah na'uzubillah bahkan bisa jadi dicabut oleh Allah Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami beliau menulis satu kitab namanya Az-Zawajir Aniktirafil Kabail disana beliau mencatat ada sekitar 467 dosa besar 467 dosa besar yang harus dihindari oleh orang-orang yang ingin imannya kuat ya kemben karena dosa besar itulah yang menggeser iman sehingga bisa jadi na'uzubillah keluar dari hatinya Nabi mengatakan al-ma'asi baridul kufur maksiat maksiat itu dosa dosa itu menjadi salah satu pengantar seseorang dalam kekufuran na'uzubillah itu kepada kekufuran ya umat islam yang ingin imannya kuat disamping memperbanyak amal ibadahnya harus menjauhi dosa dosa itu na'uzubillah dikembang jemaah namian karena manika rasulullah sallallahu alaihi sallam ketika seorang hamba munara sopuk dengan gawek maksiat gawek larangan nabi pun bentuknya ketika dia mengerjakan dosa itu maka dosa itu akan membekas pada hatinya langsung boleh bekas punya titik hitam kemudian malik malik ada bintik hitam malik terus apabila sudah begitu banyak dosa itu dan tidak dihapus tidak ditawabatkan maka bintik hitam bekas dosa itu akan menutupi hatinya nah bintik hitam atau warna hitam pada hati yang menutup hati itu itulah yang disebut dengan ron ialah ron nah ron itu sungguhnya itu bekas apa nak pengak warna hitam yang menjadi bekas dosa dosa orang-orang yang mengerjakan maksiat jadi tertutuplah dengan warna hitam ketika hati itu tertutup dengan warna hitam dosa itu maka itulah sebabnya sulit menerima hidayah Allah ya umat Islam ketika dia mengerjakan satu dosa sedikit harus secepatnya dihapus dengan ibadahnya dengan wuduknya dengan istighfarnya mohon ampun pada Allah jangan sampai membekas pada hatinya karena bekas mulai lalu numpuk itu namanya Ron Ron itu adalah warna hitam yang paling melekat pada hati manusia dan susah untuk dihapus yang dihapus 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 panci atau benceng kalau warna hitam atau simbong baru melekat sedikit langsung dibersihkan maka akan kembali mengkilat lalu lagu lamun taluran terus tekadu 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 sampai sebulan ini besok besok kadu baik maka akan hilanglah warna kilatannya atau putihnya timak temak besok berhenti terhenti besok warna hitam itu sudah menyatu nah seperti itulah dosa kata Rasulullah apabila sudah melekat pada hati manusia bekasnya maka begitu sulit menerima kebaikan dia punya iman lagu ketutupan dengan apa dengan dosanya nah jadi paling banyak pengaruhnya dalam hidup nikah adalah dosa sesungguhnya jangankan pada hati manusia hati pelakunya hajar aswad hajar aswad batu hitam hati hajar aswad kan batu hitam yang ada di ka'bah yang dicium oleh setiap orang yang tawaf disunahkan untuk menciumnya itu batu warnanya hitam sangat hitam sesungguhnya hajar aswad itu adalah batu surga yang dibawa oleh Nabi Adam dari surga jadi Nabi Adam membawa beberapa benda dari surga antara lain hajar aswad ini batu ketika di bawah Nabi Adam batu itu bersinar marak bulan putih bersinar seperti bulan dan seluas sinarnya memancar itulah ia menjadi tanah suci ia jadi tanah suci maka mena itu menjadi lampu dulu di daerah itu bersinar tapi datanglah orang-orang kafir datanglah orang-orang yang mengerjakan maksiat tangan-tangan yang banyak dosanya litun golame ternyata sinar itu berkurang 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 datang golam malik dengan kafir datang malik golam dengan sebuah dosa berkurang sinarnya sampai dia berubah dari putih menjadi hitam ulama mengatakan dosa orang bisa membekas pada batu bagaimana tidak akan lebih membekas pada hatinya sendiri ya jadi yang paling bahaya di diri manusia adalah dosanya sendiri ya yang punya pengaruh dalam hidupnya dosanya bahkan paling besar pengaruhnya dalam iman bisa jadi iman itu keluar kalau dosa sudah terlalu banyak akhirnya meninggal dunia suul khatimah tidak membawa iman na'udzubillah nah itulah sebabnya Rasulullah s.a.w. minta pada Allah agar Allah menetapkan hati dalam iman Allahumaya mukallibal kulub sabit kalbi ala dinik kemudian yang kedua Nabi mengajak kita untuk terus banyak beristingfar agar dosa dosa kita sekecil apapun jangan membekas pada hati kita dihapus ya adinsa kembali hati itu cemerlang mengkilat dihapus dengan istighfar iman dalam hidup teniki jamas namian tidak abot-abot beristingfar tidak kedik-kedik baca istighfar kerang-kerang astagfirullah 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 terus sebanyak-banyaknya sabit lampak tokol beja terlumbar silahkan beristingfar kebota istighfar baca tujuan kita agar Allah mengampuni dimana kita berada dan jangan sampai dosa itu membekas pada hati kita sehidana lukmanul hakim lukmanul hakim nak orang yang disebut namanya dalam Al-Quran beliau berpesan kepada anaknya wahai anakku awid lisanak ala qawli Allah mengfir wahai anakku latihlah lidahmu biasakan lidahmu memohon ampun kepada Allah ya Allah ampuni khaji ya Allah ampuni khaji ya Allah jamasnamir rahimakum Allah takadubah sesasak lebih-lebih di tengah malam kembih takdubdu ya Allah engkau lah yang maha mengetahui kesalahan hamba ini tidak ada yang mengetahui kesalahan hamba ini secara keseluruhan kejuaraan engkau ya Allah khaji sendiri ya Allah merasa terkadang dosa dosa tidak ada tapi engkau lah yang tahu bahwa dosa khaji ya Allah ampuni ya Allah ampuni ya Allah inilah cara orang-orang dahulu bahwa dosa kata kandu atau astagfirullah astagfirullah paling ampuh dan paling afdal bacaan kita di dunia ini adalah kalimat astagfirullah ini paling hebat ini kejemah senamian nah mari kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua diampuni di majlis ini sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosa kita baik yang besar ataupun yang kecil baik yang kita ingat ataupun yang kita lupakan yang baru ataupun yang sudah lama yang melekat ataupun yang masih baru terjadi ya Allah ampunilah kami semua di majlis ini dan mudah-mudahan orang tua kita juga guru-guru kita semua orang-orang yang senang dan mencintai kita semua yang selalu hadir di majlis-majlis pengajian mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan di majlis ini Allah memandang kita semua dengan pandangan ridonya Allah Allah memandang kita semua dengan pandangan ampunannya Allah memandang kita semua dengan pandangan rahmatnya Allah memandang kita semua dengan pandangan barakahnya sehingga dengan pandangan Allah tersebut kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia sampai di akhirah nanti amin 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 ya rabbal alamin dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memelihara iman kita iman keturunan keturunan kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengisi hati kita semua dengan ilmu yang bermanfaat ilmu yang berakah ilmu yang mendatangkan faedah dunia akhirah dan mudah-mudahan Allah mengiasi hati kita dengan rasa takut kepada Allah sehingga dengan takut pada Allah kita jauh dari maksiat kita jauh dari dosa kita jauh dari kejelekan kita jauh dari segala sesuatu yang tidak dirudai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan zahiran wabatinan untuk mengerjakan kebaikan sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan hidup kita yang sementara di dunia ini punya makna punya kebaikan penuh dengan amal salih penuh dengan ibadah penuh dengan amal yang dirudai oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alami dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah masuk surga bageri khisab dengan baginda Nabi Muhammad s.a.w. amin amin ya rabbal alami selamat menikmati 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 Allah selamat menikmati selamat menikmati